Halo Sobat Epos, kembali lagi di tutorial Epos kali ini saya akan membahas tentang persediaan yaitu ada daftar item masuk, daftar item keluar, saldo awal item, dan seterusnya ini untuk pembahasan ini karena ada yang request jadi akan kami buatkan videonya untuk itu kita masuk ke intro dahulu oke, disini ada daftar item masuk ya daftar item masuk itu untuk pembuatan item masuk yang berupa sample seperti sample, seperti barang, barang gratis ya sample atau barang gratis yang diberikan ke kita jadi dia tidak akan mengeluarkan duit atau uang disini kita pakai item masuk dan saldo awal item sama seperti ini kita tidak mengeluarkan uang nah perbedaannya yaitu saldo awal item itu hanya khusus saldo awal item itu hanya khusus barang item yang sudah ada di kita sebelum pakai program ini dan barang itu tidak ada struknya ya untuk struk pembeliannya itu sudah hilang dan kita lupa kita pun lupa misalkan ini akan masuk di saldo awal item bedanya daftar item masuk dan saldo awal item itu hanya nah ya seperti itu ya ini hanya untuk sample sampel barang dari supplier atau barang gratisan yang masuk ke kita dan yang ini untuk item lawas kita atau sebelum pakai program kita tapi lupa struk atau faktur pembeliannya atau faktur belanja nah caranya bagaimana kita daftar item masuk kita klik misalkan kita ke master data dulu buat yaitu namanya item baru misalkan sampelnya kita dapat 025 kita sampel ini barang gratis ya sampel sarung tangan misalkan ini kita sembarang saja nah karena gratis kita bisa isi 1 nanan ke pokoknya kita simpan saja ya nanti saja itu untuk isinya nah lalu kita tambah nah ini akan ada sampel sampel sarung tangan ya nah kita misalkan harga aslinya berapa dari sana kita tinggal isi disini misalkan harga aslinya sarung tangannya 50 ribu nah ini kita akan ini bukan belanja ya untuk item masuk itu kita diberikan gratis secara gratis jadi di kita itu tidak mengeluarkan duit dari PTA misalkan nah kalau sudah seperti ini lalu kita simpan oke nah ini kan sudah tersimpan ya tadi mencoba 1 lalu kita kembali ke master data daftor item kita ketik disini sampel nah ini sudah ada ya 1 nah sampel ini kita bisa jual misalkan dia memberikan secara cuma-cuma si supplier ini atau misalkan dia hanya memberikan contohnya saja nanti sampelnya ini dikembalikan kembali ke PT nya yang memberikan tersebut kita yaitu ke daftar item keluar ini kita tidak ada kerugian untuk item keluar ini dan tidak ada keuntungan ini untuk mengeluarkan item sampel gratis tadi ya misalkan kita contoh sampel daftar item keluar ini kita bisa memasukkan sampel seperti tadi atau misalkan ada barang kadaluarsa kadaluarsa kita bisa masukkan di item keluar atau barang yang uji coba nya sudah selesai trial seperti itu sama seperti item masuk tadi tapi lebih baik biasanya kalau untuk maaf untuk daftar item keluar memang seperti itu kalau stokop 6 ini perbedaannya kan sama ya sama-sama mengeluarkan barang nah untuk item keluar ini untuk kadaluarsa jadi kita bisa menghitung berapa sih yang bisa kadaluarsanya itu maksudnya ada berapa item nah untuk stokop 6 ini dia untuk barang kehilangan aslinya bukan untuk kadaluarsa seperti itu ya bisa di kadaluarsa kita masukkan ke stokop 6 ini jadi barang itu dihilangkan saja nah bisa seperti itu tapi lebih enak sih sinkronnya di daftar item keluar ini biar datanya lebih real gitu oke kita ke item keluar kita sudah ya kita akan percobaan sampel selesai kita masukkan disini sampai kita sudah selesai mereview sarung tangan ini lalu kita simpan nah ini kita tanpa keluar jadi otomatis akan mengurangi stok si sampel tadi nah ini stoknya sudah 0 ya nah saldo awal item begitu pun sama setting yang sudah saya katakan misalkan dia menambah barang untuk item yang sudah lama misalkan itemnya yang sarung tangan tadi kan bukan item milik kita ya itu milik cabang lain misalkan milik maaf milik PT lain atau supplier lain nah untuk saldo awal item ini milik barang kita ya misalkan barang kita ada ini ya ada ini ya unlin ya ada 5 es coklat berapa kotak kita isi misalkan 200 lah kita simpan kita cek kembali ke daftar item unlin nah ini ya sudah ada ya 5 es coklat 200 kotak jika sudah kita simpan ya tadi sudah disimpan lalu kita tutup untuk tutorialnya sampai sini saja untuk daftar item masuk daftar item keluar saldo awal item dan stokok 6 bagi yang masih bingung bisa komentar di bawah jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggal video terbaru dari kami sekian terima kasih selamat menikmati